Sebuah kapal migran bermuatan sedikitnya 66 orang warga Rohingga kembali bersandar di pesisir pantai kawasan desa Lampanah, Kabupaten Aceh Besar Aceh. Peristiwa ini mengundang kerumunan warga yang ingin melihat dan memberikan bantuan makanan dan pakaian layak pakai bagi para migran. Setelah dilakukan pendataan oleh pihak IOM, UNHCR, TNI Polri dan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, para migran akhirnya dipindahkan ke gedung Pantidina Sosial Aceh. Hingga saat ini sudah tiga gelombang migran Rohingga yang berlabuh dengan total lebih dari 300 migran. Mereka akan disatukan di Pantidina Sosial Desa Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Yang lihat dari pertama, tidak ada yang mengatakan kapal ini mati. Langsung orang ini dari lauk menuju ke darat. Tiba-tiba orang ini lihat berbondong-bondong dari kapal untuk mendaranya masyarakat itu. Makanya masyarakat aruhinya yang turun dari kapalnya. Dari informasi yang ada, kita lihat 66 orang. Berapa yang terkuat, berapa bayi dan berapa yang laki, itu juga kurang paham. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.